Halo teman-teman, hari ini kita akan buat jajanan khas cafe Ini kalau nggak salah dari Itali, namanya itu mild crabs Ini bisa dijadikan cemilan, terus disantap pas dingin-dingin Ataupun dijual kembali, karena biasa orang jual itu per layer Ini tuh enak banget Ini kan nggak mungkin, asal-usulnya ini kan dari Itali Yang artinya mild itu artinya ribuan Tapi nggak mungkin kalau kita buat sampai seribu layer Jadi kita buat seadanya aja, yang penting nampak layernya banyak Bahan-bahan yang kita gunain, disini cuma 2 butir telur utuh Kita tanpa pakai kukusan, tanpa pakai mixer maupun oven 2 butir telur utuh yang fresh, suhu ruang 5 sendok makan gula pasir atau 50 gram 1 sendok makan bubuk coklat atau bubuk milo atau bubuk maca Terserah kalian mau buat warna apa Disini setara dengan 10 gram Lalu untuk tepungnya kita pakai 17 sendok makan Saya menggunakan segitiga biru Ini setara dengan 170 gram Untuk cairannya kita menggunakan susu UHT Bebas mau warna apa, kalau kalian buat rasa coklat Yaudah nggak apa-apa kalian pakai susu yang warna coklat Kita menggunakan sebanyak 300 ml atau 30 sendok makan Dan ada margarin atau butter sebanyak 30 gram Kita akan cairkan terlebih dahulu So, langsung aja kita masuk ke step pembuatannya Untuk step yang pertama, langsung aja kita cairkan terlebih dahulu Butter atau margarinnya Di api kecil aja Sekitar 1-2 menit Sambil terus kita aduk Kita aduk aja Jangan ditinggal-tinggal Sampai setengah cair Langsung kita matikan apinya Karena pasti ada masih uap anasnya Langsung aja kita matikan Dan kita sisihkan Biarkan sampai dingin Sekarang kita akan ayak bahan-bahan keringnya Mulai dari tepung terigu dan bubuk coklat Siapkan 1 buah wadah Siapkan saringan atau ayakan Kita ayak Ini fungsinya supaya tidak ada yang bergerindil Dan permukaannya nanti halus Lakukan seperti ini Sama juga halnya dengan tepung terigunya Bila perlu, kalau sulit Bantuan sendok kita juga gunain Sambil diratakan Ini juga menghindari adanya Hewan yang masuk Atau kotoran-kotoran Kalau menggunakan bantuan sendok Kayak gini ya Kalau udah selesai kita ayak Kita aduk rata Aduk rata menggunakan sendok Nah sekarang kita langsung aja Olah kedua bahan ini Ada telur dan juga gula Siapkan wadah berukuran sedang Yang bersih tanpa lemah apapun Tanpa minyak Pecahkan 2 butir telur Telurnya usahain yang fresh Tidak keluar dari kulkas Kemudian kita masukkan gula pasir Bisa ditambah vanili kalau mau Kita aduk menggunakan balon wix Atau mixer Selanjutnya kita aduk Menggunakan balon wix Kalau kalian mau pakai mixer juga boleh Tapi kecepatan yang payah rendah aja Aduk sampai tidak ada lagi Yang bergerindil atau gula pasirnya Udah larut ya Kita aduk sampai tidak ada lagi Yang bergerindil Udah sedikit berbusa Seperti ini Langsung aja deh Kita masukkan tepung-tepung keringnya Masukkan secara bertahap Jangan langsung semuanya Kemudian kita aduk rata Kalau udah rata nanti baru kita masukkan Adonannya lagi Aduk secara melingkar aja Kalau kalian mau lebih nyoklat Bisa tambahin lagi Bubuk coklatnya Kalian bisa pakai bubuk milo juga Atau coklat Atau coklat tos Nih kalau udah mulai kayak gini Tambahin lagi Ini buatnya super simple Kita aduk Nah ini permukaannya udah mulai berat Kita tambahin lagi semuanya Kita tambahin lagi semuanya Jadi dibagi menjadi 3 step Kita aduk rata kembali Kalau udah sulit Sulit menyatu Kita langsung aja Masukin susu cairnya 300 ml Aduk rata kembali Sampai tidak ada lagi yang menggumpal Pelan-pelan aja Nggak usah terlalu buru-buru Mungkin awalnya kalian akan pikir Ini kenapa encer banget Tapi nggak apa-apa Lama-lama dia bakal menyatu sendiri Teksturnya memang sedikit encer Karena kita akan layernya itu Satu persatu Kalau udah tidak bergerindel Seperti ini Langsung aja Kita masukin Margarin cairnya Masukin butter Atau margarin cairnya Di step ini harus diperhatikan Dengan benar Udah tercampur rata atau tidak Karena bisa mengakibatkan Kek menjadi bantat Kalau tidak tercampur rata Aduk terus Sampai tidak ada lagi Margarin yang mengendak Kalau kayak gini Masih ada kuning-kudingnya Terus diaduk Nah gini kan udah rata Tapi ini ada bahan opsionalnya Kalian bisa tambahin Sejumput garam Biar lebih gurih aja Diaduk rata kembali Dan adonan udah siap Kita masak Kita siapkan wajan Anti lengket seperti ini Dia licin Tidak usah dioles apa-apa Panaskan dengan api kecil aja Kalau udah panas Kita ambil adonan Menggunakan sendok sayur Biar takarannya lumayan pas Diaduk rata kembali Ambil 1 sendok sayur Adonan Kemudian taruh di teplon Sambil kita lebar-lebarkan semuanya Lebarkan ke seluruh permukaan Kalau kurang bisa ditambah Usahakan sama persis Satu dengan yang lainnya Kalau gak bisa juga gak masalah ya Karena kan kita sama-sama belajar Nah ini udah lumayan bulet semuanya Kita tunggu sampai kering Sekitar setengah menit Udah selesai Tunggu sampai agak bergelembung ya Nah kalau diperhatikan baik-baik Dia udah mulai bergelembung Udah ada bulat-bulatnya Bentar lagi kita akan angkat Kalau udah benar-benar kering Tapi jangan sampai kering banget Nanti jatuhnya gak lembut Kalau udah hampir semua bergelembung Langsung aja kita angkat Kita pindahkan ke dalam piring atau wadah Dan biarkan sampai dingin Kemudian kalau udah Kita lanjutkan lagi Untuk layer berikutnya Balurkan ke seluruh permukaan Seperti ini Kita hidupkan kompor dengan api kecil aja Jangan terlalu besar Kita tunggu sampai kering Dan bergelembung semuanya Kalau udah bergelembung Kita angkat Lakukan step yang sama Sampai habis Nah teman-teman Aku lebar-lebarkan Di wadah yang lebar Seperti ini Yang udah dilap Tuh dia jadinya lumayan banyak Sekitar hampir 18-20 biji So sekarang langsung aja Kita buat whipped cream Atau bahan isian Kalian bisa pake cream cheese Atau apapun Untuk isian ya Saya menggunakan whipped cream Supaya lebih enak Kita pake whipped cream rubu aja 50 gram whipped cream rubu Yang merek Han Whipped cream Ataupun fondant Terserah Lalu untuk mengakukannya Kita pake 100 gram Atau 100 ml Air dingin Atau air es Kita akan kocok Sampai putih kaku Mengembang Langsung aja kita letak Whipped cream bubuk Kemudian air es Es batunya Saya masukin Supaya nanti cair sendiri Lalu untuk rasanya Bisa tambahin Ke susu kental manis Karena dasarnya ini Kurang manis Tambahin aja Susu kental manis sedikit Kita mixer Sampai putih Kental dan berjejak Dengan kecepatan Paya yang tinggi ya Kita mixer Sampai putih Seperti ini Kemudian langsung aja Kita oles Kemal krebsnya Sekarang kita akan me-layer Kita akan pisahkan Satu per satu Ini sama sekali Gak gampang sobek Dia gak lengket juga Langsung aja kita tata Di piring seperti ini Layar pertama Dan langsung kita oles Whipped cream Kita oles Menggunakan whipped cream Sedikit demi sedikit Ke seluruh bagian Bebas ya Mau tebal Mau gak Yang penting Asal rata aja Perlayernya diusahain Sama Berapa banyak Whipped creamnya Kita ratakan Pelan-pelan aja Kalau kalian mau Whipped creamnya Warna coklat juga boleh Gak harus warna putih Jadi Jadi whipped cream ini Bikin teksturnya tuh Gak enek sama sekali Jadi dia kayak es krim Nanti waktu dingin Enak banget pokoknya Favorit aku Kalau ke cafe Pasti aku beli ini Bisa tambahin lagi Kalau mau Jadi dua lapis Whipped creamnya Usahakan ke pinggir-pinggirnya Juga sama rata Langsung aja deh Kita timpa Dengan layer kedua Ambil bagian yang Hampir sama rata Kita timpa Rapikan seperti ini Kemudian kita timpa lagi Dengan whipped creamnya Kalau whipped creamnya kurang Nanti baru kita mixer kembali Kita ratakan kembali ya Lakukan lagi seterusnya Sampai full Atau sampai layernya habis Lakukan seperti itu terus Ditimpa-timpa Usahakan cari layer yang sama rata Ratain lagi deh Nah ini udah jadi Maaf kalau gak berantakan Paling atasnya Kita lapisin dengan Taburan cocoa powder Sambil diayak Supaya rapi Kalau gak mau juga Masalah ya Kita ayak aja Secara menyeluruh Seperti ini Seperti ini Ini guys Hasilnya Setelah aku kasih topper HBD Dia bisa jadiin Kue ulang tahun juga loh Nah cakep banget kan Tuh Dalamnya tuh kayak es krim Sekarang kita langsung aja potong Nah ini setelah kita potong Lapisannya bagus sekali Dan lembut Milk crapsnya Ini coklat milk craps Kalian bisa buat rasa apa aja Bisa dijual per slice juga Sangat-sangat menguntungkan Bisa jadi HBD juga Thank you udah nonton video aku Jangan lupa subscribe dan komen Jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian ya Bye-bye